Fenix lima warna adalah keberadaan yang sangat langka di antara para Fenix. Punggung bukit Fenix ilahi mereka memiliki dua atau tiga, tetapi sekarang tidak ada lagi. Tapi sekarang, ada seseorang dengan garis keturunan Fenix lima warna di antara manusia. Ini sungguh sulit dipercaya. Untuk sesaat, orang-orang di punggung bukit Kaisar ilahi tidak dapat mempercayainya. Garis keturunan Fenix lima warna, bagaimana mungkin? Raja Naga Api juga sangat terkejut. Di sisi lain, penguasa Gua Api Kilin generasi ketujuh juga terkejut. Cahaya yang sangat dingin muncul dari matanya yang jernih. Mata semua orang terfokus pada Murong King Cheng. Lin Suan juga terkejut. Apa itu Fenix lima warna? Seru Naga Suci Merah. Itu setara dengan keluarga kerajaan klan Naga. Sangat menakutkan. Lin Suan terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Murong King Cheng memiliki garis keturunan Fenix, dia tidak menyangka garis keturunannya akan setinggi itu. Itu bahkan lebih tinggi dari makhluk purba di punggung bukit Kaisar ilahi. Tidak bagus, jika ini masalahnya, apakah King Cheng akan dalam bahaya? Lin Suan mengerutkan kening. Dia segera memikirkan hal ini. Sekarang setelah Anda menyebutkannya, itu memang mungkin. Naga Merah juga berbisik. Murong King Cheng dengan cepat membentuk segel dengan telapak tangannya dan menekan hantu Fenix di tubuhnya. Dia tahu bahwa garis keturunan Fenix-nya seharusnya selaras dengan orang-orang di punggung bukit Kaisar ilahi ini. Itu sebabnya situasi ini terjadi. Dia juga melihat kearah tuan generasi ke-9, dan cahaya aneh muncul di matanya yang indah. Dia bisa merasakan permusuhan di matanya, dan bahkan sedikit rasa iri. Ya, iri. Pihak lain iri padanya. Ini bukanlah hal yang baik. Murong King Cheng merasa sedang ditatap oleh keluarga kerajaan kuno yang menakutkan. Jadi dia tersenyum pahit. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Astaga, orang suci danau Giyok ini sungguh menakjubkan. Ya, dia sebenarnya memiliki garis keturunan Fenix tingkat tinggi. Apakah menurut Anda ini hal yang baik? Bagaimana Divine Phoenix Ridge memungkinkan manusia memiliki garis keturunan Fenix bermutu tinggi? Apakah Anda mengatakan bahwa Divine Phoenix Ridge ingin membunuhnya? Itu sudah pasti. Semua orang berbicara, dan pada saat yang sama, beberapa orang menghela nafas. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang bersama Lin Suan, dia masih diburu. Lin Suan memiliki roh pedang naga besar dan diburu oleh banyak ahli. Sekarang, wanita di sampingnya juga memiliki garis keturunan terbaik. Saya khawatir ini tidak akan damai lagi. Ledakan, ledakan. Suara yang mengguncang bumi terdengar saat istana Dewa Api di depan mereka berubah. Api di atasnya bergulung dan mengembun menjadi dua raksasa api. Masing-masing dari mereka tak tergoyahkan, seolah-olah mereka adalah Dewa dan Setan, berdiri di kedua sisi istana. Kemunculan adegan yang tiba-tiba itu sekali lagi menarik perhatian semua orang. Pandangan semua orang beralih dari Murong King Cheng ke Istana Dewa Api. Apakah ada perubahan? Gua Kilin penguasa api generasi ke-7 sangat gembira. Yang lain juga berteriak ketakutan. Mata Raja Naga Api dan Raja Generasi ke-9 berkedip saat mereka menatap ke depan. Lin Suan, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga menarik pikiran mereka. Sepertinya istana Dewa Api akan segera dibuka. Garisnya sendiri. Monyet putih kecil itu melompat keluar dari pelukan Sen Jingkyu, terlihat sangat bersemangat. Sepertinya dia telah menemukan harta karun yang bagus. Para seniman bela diri istana abadi sangat gembira. Monyet putih kecil itu ahli dalam menemukan harta karun. Penampilannya telah memberi mereka kepercayaan diri. Sepertinya memang ada sesuatu yang bagus di istana. Semua orang sangat gembira, tapi tak lama kemudian, mereka mulai gemetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Karena tekanan mengerikan dipancarkan dari dua raksasa api, membawa aura mengerikan seolah-olah akan menekan langit dan bumi. Sialan, aura ini, apakah aura seorang sage? Mengapa saya merasa mereka memiliki kekuatan hukum? Semua orang ketakutan. Ekspresi Lin Suan, Yehudao, Raja Naga Api, dan Tuan Generasi ke-7 berubah. Mereka merasakan suatu kekuatan yang tak tertahankan. Tapi untungnya, itu hanya aura dari dua raksasa api, dan tidak ditujukan pada mereka. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menahannya. Sangat menakutkan, kota api surgawi memang misterius. Sebuah istana bisa memancarkan aura seperti itu, dan bahkan bisa membunuh semua orang. Dia bertanya-tanya bahaya apa yang menunggunya di dalam. Lin Suan menghela nafas dalam hati. Peluang seringkali disertai dengan risiko, dan semakin besar peluang, semakin besar pula risikonya. Ini adalah prinsip yang tidak berubah sejak zaman kuno. Raja Naga Api, Patriark Generasi ke-9, dan Patriark Generasi ke-7, ketiga Teokrat Purba ini, juga terkejut. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Meski mereka mengira mereka kuat, aura kedua raksasa api itu terlalu kuat. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Benar saja, semua orang di bawah sage adalah seekor semut. Pepata ini tidak salah sama sekali. Siapakah orang yang membangun kota api surgawi ini? Mungkinkah itu adalah sesuatu yang jatuh dari dunia abadi? Mereka sangat terkejut. Saat mereka menebak, sesosok tubuh tiba-tiba naik ke langit, berubah menjadi badai, dan bergegas ke depan. Tidak bagus, seseorang akan mengalahkan mereka. Ekspresi semua orang berubah. Sosok di langit sangat tinggi, mengaum ke langit, rambut hijau tua menari-nari tertiup angin. Itu adalah ahli jenius dari ras yaksa. Itu benar, itu adalah ahli jenius dari ras yaksa, orang yang bertarung dengan Lin Suan sebelumnya. Sebelumnya, Lin Suan telah melukai tiga kebanggaan langit ras Arcean, tapi dia tidak membunuh mereka. Dia hanya membiarkan darah mereka menodai tubuhnya. Mereka tidak menyangka pihak lain ingin memasuki istana suci api sendirian. Lin Suan menyipitkan matanya dan melihat ke depan. Dia harus mengakui bahwa kekuatan pihak lain masih menakutkan meskipun dia kalah darinya. Dia memiliki sekitar 35 ribu kekuatan Arcean, yang tidak lebih lemah dari para raja lama yang tak terkalahkan itu. Dia mendekati kematian. Raja Naga Api mendengus dingin saat melihat ini. Di sisi lain, penguasa generasi ke-9 dan penguasa generasi ke-7 memasang tatapan mengejek di mata mereka. Mereka tidak bergerak. Apakah ras yaksa benar-benar berpikir mereka bisa mengalahkan mereka? Kebanggaan ras yaksa sangatlah mengerikan. Dia bergegas maju seperti Raja Iblis. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan istana suci api. Saat berikutnya, dia hendak mendobrak pintu merah dan masuk. Namun, nyala api yang mengerikan tiba-tiba terbentuk di pintu merah. Dalam sekejap, nyala api menyelimuti kebanggaan langit ras yaksa. Ah! Kebanggaan ras yaksa menjerit kesakitan. Tubuhnya berubah menjadi abu dalam nyala api, dan bahkan jiwanya tidak berhasil melarikan diri. Menyembur. Kebanggaan ras arcean yang tiada taraf lenyap begitu saja. Apa? Dia terbunuh. Semua orang kaget saat melihat ini. Kebanggaan ras arcean juga gemetar. Kebanggaan ras yaksa sangatlah kuat, dan dia terkenal di antara mereka. Namun, dia dengan mudah terbunuh oleh gumpalan api. Istana macam apa ini? Mungkinkah nyala api itu adalah api surgawi? Jantung mereka berdebar kencang. 2.922 Para pejuang manusia gemetar dan wajah mereka pucat. Mereka bersumpah tidak boleh bertindak gegabuh. Kalau tidak, mereka mungkin akan menjadi abu. Mereka bahkan tidak akan mampu menimbulkan riak. Apakah ini sebuah formasi? Mata linsuan berbinar. Naga merah mengangguk. Benar. Ini adalah formasi. Itu adalah formasi pelindung yang sangat kuat. Itu terlalu mendalam. Ini pasti dibuat oleh ahli yang tak tertandingi. Apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah kita tidak bisa masuk? Wajah Peacock dan yang lainnya berubah ketika mereka mendengar itu. Jika itu masalahnya, mereka tidak akan bisa memecahkannya meskipun mereka bekerja sama. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Perbendaharaan ada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak bisa masuk. Perasaan yang tidak enak. Naga merah menggelengkan kepalanya. Mungkin bukan itu masalahnya. Hanya si idiot dari ras yaksa itu. Tidak bisakah dia menunggu lebih lama lagi? Kami tidak melakukan apapun dan kedua raksasa api itu muncul. Jelas istananya bisa dibuka. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Dewa naga merah tua benar. Setelah menunggu sekitar 4 jam, pintu merah di depan mereka mengeluarkan suara gemuruh dan perlahan membuka celah. Bagus. Ini sangat terbuka. Para prajurit istana abadi sangat bersemangat. Prajurit manusia lainnya juga menahan nafas. Mata 10 ribu ras kuno berbinar. Semua orang sedang menunggu. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Ketika pintu merah akhirnya terbuka, raja naga api dari sarang 10 ribu naga tersenyum. Saatnya masuk. Dia melambaikan tangannya dan memimpin orang-orangnya maju. Pada saat yang sama, gua kilin penguasa api ke-7 dan penguasa punggung Bukit Phoenix Ilahi yang ke-9 melakukan hal yang sama. Ayo pergi juga. Lin Xuan memandang murong kinceng. Shen Jingkyu, naga merah, dan yang lainnya juga berjalan ke depan. Semua orang berangkat dengan cepat. Seluruh proses sangat sunyi. Tidak ada yang bergerak. Lagi pula, kedua raksasa api sedang mengincar mereka. Mereka tidak berani bertindak sembarangan di depan mereka. Setelah masuk, semua orang tercengang. Mata Lin Xuan membelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Murong kinceng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya juga membuka mulut kecil mereka lebar-lebar. Naga merah juga berseru. Sial, di mana tempat ini? Apakah kita datang ke tempat yang salah? Ceritan terdengar ketika pemandangan di dalam istana dewa api benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Sejujurnya, orang-orang ini semuanya jenius. Siapa yang belum pernah menjelajahi reruntuhan kuno sebelumnya? Lin Xuan juga sudah ke sana berkali-kali. Dia bahkan telah memasuki makam orang-orang suci. Namun, itu sangat berbeda dari pemandangan di depannya. Di balik pintu yang menyala itu ada olah yang sangat luas. Olah ini sangat normal, tetapi pemandangan di dalam olah itu tidak normal. Pada saat ini, olah utama berlumuran darah, dan segala jenis mayat dan sisa-sisa berserakan di mana-mana. Jelas sekali bahwa tempat ini pernah mengalami pertempuran yang sangat tragis. Di tanah, di dinding, di pilar batu, ada retakan yang mengerikan di mana-mana. Darahnya masih belum mengering sepenuhnya. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya mereka yang telah meninggal. Sial, istana apa ini? Mengapa orang-orang ini bertengkar? Mungkinkah mereka semua berjuang untuk mendapatkan harta karun? Siapakah orang-orang ini? Apakah mereka ahli di dunia roh sejati? Semua orang bingung. Hati-hati, Raja Naga Api, generasi ketujuh, dan generasi kesembilan berkata kepada makhluk purba di belakang mereka. Mereka memimpin dan berjalan maju. Saat kaki mereka menginjak darah kering, tubuh mereka gemetar. Mereka merasakan aura menakutkan seolah-olah akan melahap mereka. Untungnya, darah tersebut telah mengering selama puluhan ribu tahun. Meski masih ada sisa, aura amat buruk di dalamnya sudah sangat lemah. Kalau tidak, setetes darah saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Kita juga harus berhati-hati. Lin Suan mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi, dan api sembilan yang ilahi menyelimuti seniman bela diri istana abadi. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga mengaktifkan domain raja mereka dan mengikuti Lin Suan ke depan. Semua orang sangat berhati-hati. Untungnya, sejauh ini mereka belum menemukan bahaya apapun, dan mereka belum diserang. Uji-uji. Monyet seputih salju tiba-tiba melompat dan melambaikan kaki kecilnya, meraih pedang patah di tanah. Bas gelombang. Cahaya mengerikan bersinar ke segala arah, dan aura pembunuh yang mengerikan menyapu seperti air pasang. Dalam sekejap, itu mengisi seluruh kekosongan. Tubuh semua orang gemetar dan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka berhenti dan menoleh. Sial? Siapa itu? Siapa ini? Apakah mereka mencoba membunuh kita? Mereka berteriak dengan gila. Lin Suan juga terkejut. Naga merah berseru. Sialan. Monyet sialan. Apa yang kamu coba lakukan? Dia juga takut. Siapa yang tahu kalau ada formasi di sini? Mengapa monyet seputih salju itu berpindah-pindah? Lin Suan sangat bingung. Little White, di sisi lain, membuat wajah lucu di kerumunan dan pergi ke sisi Lin Suan. Lin Suan sangat terkejut. Little White mengambil pedang yang patah, tapi itu tidak menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Terlebih lagi, pedang patah di tangan monyet seputih salju itu sangat tajam. Tampaknya itu adalah senjata tingkat surga tingkat atas. Little White dengan santai mengambil senjata tingkat surga tingkat atas. Sungguh mengejutkan. Kita harus tahu bahwa meskipun dia memiliki artefak suci setengah langkah di tangannya, artefak tingkat surga tingkat atas bukanlah kubis. Mereka sangat menakutkan. Terutama pedang pendek ini, sudah puluhan ribu tahun berlalu, namun masih memancarkan aura yang begitu menakutkan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya hal itu di masa lalu. Tidak hanya linsuan, tetapi semua orang juga memperhatikan hal ini. Mereka melihat senjata di tanah dengan kaget dan berseru. Astaga, kami kaya. Ini adalah harta karun yang langka. Beberapa di antara mereka mengambil tindakan dengan mencabut pedang panjang dan tombak. Mereka menemukan bahwa masing-masing dari mereka sangat tajam. Meskipun patah, mereka bahkan lebih menakutkan daripada senjata di tangan mereka. Oh, tidak, itu bukan artefak tingkat surga tingkat atas. Crimson Senong menggelengkan kepalanya. Ini seharusnya menjadi artefak tingkat surga bermutu tinggi. Apa? Artefak tingkat surga bermutu tinggi memiliki kekuatan seperti itu. Semua orang tidak percaya, tapi Yehudao dan yang lainnya mengangguk. Benar? Itu memang artefak tingkat surga bermutu tinggi. Ekspresi para jenius primordial juga berkedip-kedip. Mereka menyadari bahwa hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Naga Merah. Ini hanyalah artefak tingkat surga tingkat tinggi. Namun ketajamannya tidak kalah dengan artefak tingkat atas milik mereka sendiri. Tapi senjata ini bahkan lebih kuat dari senjata kita sendiri. Sepuluh ribu ras kuno terkejut. Dari era manakah senjata-senjata ini berasal? Mungkinkah orang-orang yang meninggal ini semuanya adalah orang-orang sebelum zaman purba? Itu terlalu mengagetkan. Teriakan terkejut terdengar, dan mata banyak orang menjadi merah. Ini semua adalah harta karun. Jika dikeluarkan dan dimurnikan, itu pasti akan menjadi senjata ilahi. Terlalu bagus. Kami kaya. Bagaimana mungkin tidak ada harta karun di kota Skyfire? Orang-orang ini sangat bersemangat. Bahkan mata makhluk purba pun menjadi merah. 2923 Sial, ini milik kita. Mereka sangat sombong saat menatap manusia. Para ahli bela diri manusia tampak muram saat mereka mengertakkan gigi. Sialan, sombong sekali. Mereka ingin mengambil harta karun itu segera setelah mereka melihatnya. Jangan berkelahi dengan mereka. Ola ini sangat besar. Ayo ke daerah lain saja. Banyak orang yang membicarakan masalah ini. Mereka tidak ingin berbenturan dengan 10.000 ras kuno, tetapi mereka tidak akan menyerah pada harta karun di sini. Untungnya, ola itu cukup besar sehingga mereka bisa mencari di area lain. Dalam sekejap, para ahli bela diri manusia menyebar dan mencari ke segala arah. Bahkan 10.000 ras kuno telah menjauhkan diri satu sama lain. Kelompok yang awalnya berkumpul dengan cepat hancur pada saat ini. Peacock, pergi dan cari di sekitar. Perhatikan keselamatan Anda sendiri. Lin Suan berbalik dan berkata kepada ahli bela diri dari Istana Abadi. Ya. Peacock dan yang lainnya sangat gembira. Para ahli bela diri dari Istana Abadi bahkan lebih bersemangat. Lin Suan dan yang lainnya tidak peduli dengan harta karun tingkat ini. Tapi itu tidak berarti bahwa orang-orang ini tidak peduli tentang mereka. Di mata mereka, ini adalah senjata ilahi. Oleh karena itu, setelah mendapat izin Lin Suan, para ahli bela diri dari Istana Abadi dengan cepat menyebar ke segala arah. Ayo pergi dan lihat. Hanya Naga Merah, Murong King Cheng, dan Sen Jing Kiu yang tersisa di samping Lin Suan. Dia tidak berencana untuk berpisah dari orang-orang ini, karena dia merasa Istana Suci Api tidak sesederhana itu. Oleh karena itu, lebih baik mereka tetap bersatu. Orang Suci dari Tanah Suci Fajar Ungu sebelumnya mengertakkan gigi karena marah saat dia melihat Sen Jing Kiu dan Lin Suan pergi. Di sisi lain, penguasa kesembilan dari Royal Ridge juga menatap ke arah Murong King Cheng. Matanya berkedip, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Di sisi lain, Raja Naga Api juga melihat ke arah Lin Suan. Dia menatap Lin Suan. Apakah ini anak yang memiliki jiwa pedang naga hebat? Bagaimana manusia lemah seperti dia bisa memiliki hal seperti itu? Tunggu saja dan temukan kesempatan untuk membunuhnya. Jiwa pedang naga hebat adalah milik kita. Orang-orang dari Gua Api Kilin juga melirik Lin Suan. Mereka juga tergoda oleh jiwa pedang naga besar. Bagaimanapun juga, itu adalah salah satu dari lima pedang dunia. Tidak ada orang yang tidak cemburu. Namun, kekuatan Lin Suan saat ini terlalu kuat. Orang-orang biasa tidak berani mempunyai gagasan apapun tentang dia. Namun, mereka tidak takut. Mereka yakin bisa membunuh pihak lain. Tentu saja, generasi ketujuh Gua Api Kilin ini punya ide lain. Itu adalah sembilan yang Divine Flame milik Lin Suan. Menurutnya, memakan Lin Suan akan meningkatkan kekuatan apinya. Tentu saja, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Lin Suan dan yang lainnya berjalan maju dengan hati-hati. Lin Suan juga mengaktifkan mata Dewa Rahasia Surgawi dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Apa ini? Murong King Cheng mengulurkan tangannya dan mengambil cincin yang rusak. Dia menyelidiki dengan jiwanya dan tercengang. Bagian dalam ring penyimpanannya rusak, namun masih ada beberapa barang. Dia menemukan ada dua senjata dan beberapa botol pil di dalamnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Kelihatannya seharusnya ada teknik budidaya, namun karena cincin penyimpanannya rusak, teknik budidaya tersebut pun hancur. Jepit rambut juga merupakan harta karun. Sen Jingkyu juga sedang mencarinya. Siapakah orang-orang ini? Perhiasan apapun yang mereka kenakan adalah harta karun kelas atas. Mereka sangat takjub. Pada saat ini, perubah seputih salju berseru dan menunjuk ke suatu arah, mengoceh tanpa henti. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya kemasan. Dia melihat ke depan dan kemudian berseru kaget. Ada ramuan roh. Ayo pergi dan lihat. Kelompok mereka terbang ke depan. Tak lama kemudian, mereka tiba. Ada ramuan roh berwarna merah menyala di depan mereka. Itu tumbuh dari tanah dan darah. Ramuan roh itu tidak terlalu tinggi. Tingginya hanya setinggi dua telapak tangan. Ada pola misterius di atasnya, dan ada api kecil menari di atasnya. Bunga berkobar sebenarnya memang seperti itu. Ia hampir punah di dunia luar. Seru naga merah. Mata Lin Suan juga terbakar. Memang benar, itu adalah ramuan roh atribut api. Itu adalah ramuan roh yang sangat berharga. Lin Suan sangat gembira. Hal ini sangat berguna untuk meningkatkan konstitusi sembilan yang ilahi. Itu hebat. Aku tidak menyangka akan menemukan harta karun sebesar itu secepat ini setelah datang ke istana Dewa Api. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Saat dia hendak bergerak, kelopak matanya bergerak-gerak, dan cahaya dingin muncul di matanya. Huff. Lin Suan mendengus dingin. Ekspresinya menjadi gelap saat dia melihat sekeliling. Itu karena dia menemukan beberapa aura tersembunyi di sekelilingnya. Aura ini hampir tidak terlihat. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun mungkin tidak dapat mendeteksinya. Untungnya, dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mendeteksinya. Sial, ini jebakan. Lin Suan meraih putih kecil dan menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabuh. Kemudian, dia mengirimkan transmisi suara kenaga merah, murong kinceng, dan sen jingkiu. Ketika mereka bertiga mengetahuinya, mereka juga sangat terkejut. Ada seseorang dalam kegelapan. Tampaknya orang-orang ini telah menemukan bunga api yang berkobar tetapi tidak mengambilnya. Sebaliknya, mereka bersembunyi di sekitar dan menunggu yang lain. Ketika orang lain melihat bunga api yang berkobar, mereka pasti akan sangat gembira. Itu adalah saat di mana orang-orang merasa paling santai. Kemudian, mereka bisa membunuh pihak lain. Betapa kejamnya. Mereka seharusnya berasal dari sepuluh ribu ras kuno. Lin Suan berkata melalui transmisi suara. Mereka mungkin satu-satunya yang memiliki ide dan kekuatan untuk berkomplot melawan orang lain. Bisakah kamu mengetahui dari ras mana mereka berasal? Naga merah bertanya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak, mereka pasti menggunakan semacam harta karun untuk menyembunyikan diri. Jika bukan karena mata ilahi rahasia surgawi, aku tidak akan menemukannya. Memang itulah yang terjadi. Naga merah, Shen Jingkyu, dan Murong Qingcheng tidak menemukan mereka. Oleh karena itu, hal ini membuat mereka merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Apa yang harus kita lakukan? Shen Jingkyu bertanya. Lin Suan berkata melalui transmisi suara. Karena mereka ingin membunuh kita, mereka seharusnya bersiap untuk dibunuh. Kami akan berpura-pura tidak tahu dan langsung memetik bunga api berkobar untuk memancing mereka keluar. Jika saatnya tiba, kami akan memberikan mereka pukulan telak. Saya ingin melihat siapa yang berani berkomplot melawan saya di sini. Oke, aku pergi. Murong Qingcheng menganggup dan berjalan ke depan. Segera, dia tiba di depan bunga api yang berkobar. Memang ada beberapa sosok yang bersembunyi di kegelapan. Total ada tiga orang. Mereka bertiga berkumpul. Tubuh mereka ditutupi oleh bayangan cahaya yang sepenuhnya mengisolasi aura mereka. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak dapat mendeteksinya. Itu sebabnya mereka bertiga berani memasang jebakan di sini. Sial, sebenarnya bocah manusia itu. Apakah itu dia? Dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga. Bisakah kita mengalahkannya? Ada dua pria dan seorang wanita bersembunyi di kegelapan. Mereka bertiga tampak seperti manusia, tetapi mereka memiliki bulu merah di tubuh dan sayap merah di punggung. Jelas sekali, mereka berasal dari keluarga kerajaan kuno. Mereka adalah tiga orang jenius dari keluarga kerajaan kuno, ras sayap merah. Mereka secara alami mengenali linsuan, jadi mereka sangat terkejut. Mereka sedang mempertimbangkan apakah akan bergerak atau tidak. Salah satu pemuda jangkung mendengus dingin. Apa yang dimiliki bocah itu? Meskipun dia kuat, dia tidak tahu keberadaan kita sama sekali. Nanti, kami akan membunuhnya dalam satu serangan dan selesai. 2924. Sekalipun mereka tidak bisa membunuhnya, setidaknya mereka bisa melukainya dengan parah. Akan mudah untuk membunuhnya nanti. Memang itulah yang terjadi. Wanita ajaib di sebelahnya juga berkata. Saya mempunyai harta dharma di sini yang dapat merusak jiwa seseorang. Jika saatnya tiba, kita bisa menyerang bersama. Saya tidak percaya kita tidak bisa membunuh anak ini. Mereka bertiga mencibir dengan kejam. Namun tak lama kemudian, mereka tercengang. Bukan linsuan yang menyerang, tapi kecantikan tiada taraf yang berada di sebelah linsuan. Itu adalah orang suci dari Danau Giok. Dia baru saja memiliki hantu Phoenix lima warna di tubuhnya. Wanita ajaib itu mengerutkan kening. Pemuda pendek itu mencibir. Itu bahkan lebih baik. Kita bisa menangkapnya dan menyerahkannya ke Divine Phoenix Ridge. Divine Phoenix Ridge pasti akan memberi kita harta berharga sebagai gantinya. Itu ide yang bagus. Anak ajaib jangkung itu juga mengangguk. Mereka bertiga tersenyum jahat. Di saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Mereka tidak harus segera menghadapi linsuan. Hal ini memungkinkan tingkat keberhasilan mereka sedikit meningkat. Pada saat yang sama, murong kinceng telah tiba di depan bunga yang berapi api itu. Dia mengulurkan tangan rampingnya dan meraih bunga itu. Ada sedikit kegembiraan di wajahnya, seolah dia tidak menyadari bahaya di sekitarnya. Berdengung. Keajaiban klan sayap merah yang bersembunyi di kegelapan membuat dia bergerak. Siapa yang menyerang? Pedang panjang berwarna merah muncul di tangannya. Tampaknya terbuat dari bulu. Aneh sekali. Itu memancarkan aura yang menyengat dan menakutkan. Pedang panjang itu menembus kehampaan. Pedang panjang itu diarahkan ke dahi murong kinceng. Jelas sekali dia ingin membunuhnya dalam satu serangan. Jika dia tidak tahu ada seseorang di sini, murong kinceng mungkin akan terluka atau bahkan terbunuh. Namun kini, dia sudah mengetahui bahwa ada seseorang yang bersembunyi di kegelapan dan ingin menyerangnya. Oleh karena itu, meskipun murong kinceng tampak ceroboh, dia selalu siap. Saat kekosongan berfluktuasi, murong kinceng berteriak. Mata indahnya memancarkan cahaya terang. Dia mengangkat tangan rampingnya dan membantingnya ke depan. Berdengung. Tanda di langit bersinar dan berubah menjadi burung finiks yang bergegas keluar. Murong kinceng belum menerima gelar. Dia bersikap rendah hati akhir-akhir ini, tapi itu tidak berarti dia lemah. Dia memiliki kekuatan garis keturunan yang paling kuat, jadi bagaimana kekuatannya bisa lemah. Dia pasti berdiri di puncak umat manusia. Selain itu, sebagai tanah suci dao ekstrim, tanah suci dano giok memiliki warisan kaisar agung. Meskipun dia baru melakukan kontak dengan murong kinceng untuk saat ini, kekuatannya masih sangat menakutkan. Ledakan, ledakan. Suara pukulan ke belakang terdengar saat pedang pembunuh yang terbuat dari bulu hancur berkeping-keping. Telapak tangan murong kinceng bersinar lebih terang saat ia menekan ke arah kehampaan. Dalam sekejap, siluet finiks menyelimuti wanita yang menyerang. Sial, ini tidak mungkin. Ekspresi wanita itu berubah drastis saat dia berteriak. Pada saat yang sama, tubuhnya muncul dan dia dengan cepat mundur. Dia terlalu terkejut. Lawannya sebenarnya mampu mematahkan serangannya dengan satu gerakan, dan bahkan menyerangnya dari arah berlawanan. Dia tidak bisa mempercayainya. Di matanya, hanya Lin Suan yang merupakan ancaman. Selain Lin Suan, mereka tidak peduli dengan orang lain. Namun, wanita di samping Lin Suan sangat kuat. Sial, apakah itu karena dia memiliki garis keturunan burung finiks lima warna? Ekspresi wanita primordial itu dingin saat dia bergerak sangat cepat. Sepasang sayap merah menyala di punggungnya mengepak dan membawanya pergi dengan cepat. Membunuh. Pada saat yang sama, dua keajaiban klan Red Wing lainnya yang bersembunyi di kegelapan juga mulai bergerak. Pemuda jangkung itu mendengus dingin saat tombak merah menyala menusup ke arah Lin Suan seperti sambaran petir merah. Pemuda pendek lainnya memegang belati di tangannya. Sasarannya adalah Sen Jingkyu. Keduanya muncul sangat tiba-tiba dan sangat cepat. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari wanita yang menyerang sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa mereka akan membunuhnya. Namun, Lin Suan mencibir. Dia sudah menemukan jejak mereka. Ketika dia melihat mereka menyerang, dia mendengus dingin dan mengulurkan tangannya. Itu seperti gunung emas yang terhempas ke depan. Anda sedang mendekati kematian. Pemuda jangkung dari klan Red Wing meraung dengan marah. Beraninya Lin Suan melawannya dengan tangan kosong. Dia meremehkannya. Dia bersumpah akan memotong tangan Lin Suan. Dentang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Tombak merah menyala bertabrakan dengan tangan Lin Suan, menyebabkan percikan api berterbangan. Ruang di sekitarnya dengan cepat hancur saat rune di langit bergetar tanpa henti. Apa? Pemuda jangkung dari klan Red Wing melebarkan matanya tak percaya. Itu karena Lin Suan telah meraih tombaknya dan mengayunkannya dengan kuat. Dentang. Tombak itu pecah menjadi dua bagian. Adapun dia, dia juga dikirim terbang dengan kekuatan yang sangat besar. Lin Suan telah mematahkan senjatanya dengan tangan kosong. Ini membuatnya gila. Sesaat kemudian, dia berteriak sebelum dia sempat bereaksi. Lin Suan melompat tinggi ke udara dan menginjak tubuh Yefutian. Dengan dentuman keras, tubuhnya terinjak-injak. Uff. Ah. Darah berceceran di mana-mana. Di saat yang sama, teriakan terdengar dari sisi lain. Bukan Sen Jing Kiu, tapi pemuda pendek yang menyerang Nerosfer. Meskipun Sen Jing Kiu terlihat tidak bersalah, dia tidak lemah sama sekali. Ki ungu melonjak ke seluruh tubuhnya dan berubah menjadi labu ungu. Gumpalan Ki menghempaskan belati pemuda pendek itu. Tiga gumpalan Ki lainnya menembus tubuh pemuda pendek itu. Bulu-bulu berjatuhan dari tubuh pemuda pendek itu saat dia berteriak kesakitan. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka meraung seolah-olah sudah gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Pemuda pendek itu mundur dengan panik. Pemuda jangkung yang tubuhnya hancur juga meregenerasi tubuhnya di kejauhan. Wajahnya sangat pucat. Betina primordial lainnya dikirim terbang oleh Murong King Cheng. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Berengsek. Mereka tidak percaya mereka bertiga terlalu kuat. Mereka bisa menerimanya jika Lin Suan telah melukai mereka. Namun, apa yang terjadi dengan Murong King Cheng dan Sen Jing Kiu? Mereka belum pernah mendengar tentang orang suci sekuat umat manusia. Sial! Mereka terlalu ceroboh. Mereka telah meremehkannya. Mereka harus segera pergi. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Mereka bertiga berdiskusi sebentar dan berbalik untuk pergi. Anda ingin pergi? Apa aku mengizinkanmu pergi? Lin Suan mencibir. Pihak lain telah mencoba membunuh mereka dalam kegelapan, dan mereka ingin pergi setelah gagal dalam pembunuhan tersebut. Bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Apakah dia seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah? Dia melambaikan tangannya, dan api ilahi sembilan matahari di langit membentuk jaring besar yang menyelimuti seluruh dunia. Bang! Tiga keajaiban dari klan sayap merah menabrak jaring api dan terlempar ke belakang. Sialan! Beraninya kamu menghentikan kami. Mereka sangat marah. Kami dari klan Red Wing. Terus, Lin Suan sangat kuat. Ia bahkan berani membunuh generasi ke-10 dari grup perak, apalagi mereka bertiga. Beraninya kamu membunuhku. Berlutut dan terima kematianmu. Pada saat itu, dia seperti dewa iblis, dan tubuhnya bersinar terang. 2925 Hati ketiga keajaiban bulan merah berdebar kencang saat mendengar hal itu. Oh tidak, dia akan bergerak. Mereka menyesalinya sekarang. Mereka terlalu sombong. Sebelumnya, mereka mengira akan berhasil jika melancarkan serangan diam-diam. Siapa yang mengira lawan mereka begitu kuat sehingga dia tidak takut sama sekali dengan serangan diam-diam mereka. Apalagi lawan mereka sangat kuat. Bahkan generasi ke-10 dari Crimson Lunar Prodigy telah dilumpuhkan olehnya, apalagi mereka. Jangan melawan dia secara langsung. Bersembunyilah agar dia tidak dapat menemukanmu. Ketiganya melintas dan langsung menghilang dari kehampaan. Mereka menghilang lagi. Seru murong kinceng. Mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Sial, mereka seharusnya memiliki harta Dharma. Naga merah mengertakkan gigi. Siaw Suan Zee, cepat bunuh mereka. Rebut harta karun itu. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan yang menusuk saat dia mengaktifkan mata ilahi surgawinya. Sepasang mata emas muncul di langit dan menunduk tanpa ampun. Ledakan. Tiba-tiba, dia mengayunkan tinjunya dan menghantamkannya ke arah tertentu di kehampaan. Dengan keras, kekosongan terbelah, dan tiga sosok terlempar. Darah berceceran di mana-mana, dan banyak dari tubuh mereka yang terkoyak. Sial, bagaimana kamu menemukan kami? Mereka bertiga akan menjadi gila. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini sudah berakhir. Kami telah ditipu. Bocah itu sudah tahu tentang keberadaan kita. Mereka bertiga akhirnya mengerti bahwa pihak lain pasti sudah menemukannya sebelumnya. Jika tidak, pembunuhan sebelumnya akan berhasil. Tetapi bagaimana mungkin? Mereka memiliki harta berharga dari klan sayap merah yang bisa menyembunyikan aura mereka. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa mendeteksinya. Tak seorang pun di bawah level sage akan dapat mendeteksinya. Bagaimana pihak lain menemukan kita? Lihat, apa itu? Salah satu dari mereka menunjuk ke langit, tubuhnya gemetar. Bahkan giginya pun bergemeletuk. Dua lainnya mendonga dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sepasang mata emas sedang menatap dunia. Sial, dia tahu teknik mata. Dalam sekejap, mereka menyadari bahwa pihak lain pasti telah menguasai teknik mata yang sangat menakutkan. Begitulah cara dia menemukan jejak mereka. Tapi teknik mata macam apa yang begitu kuat? Namun, situasinya kritis, dan mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Tangan emas besar pihak lain terulur sekali lagi, menutupi langit dan menutupi bumi. Itu seperti gunung lima jari, yang menyelimuti seluruh dunia. Kelima jari itu perlahan-lahan menutup, dan ruang di sekitarnya terus pecah dan terjepit. Tekanannya begitu besar bahkan tulang mereka pun patah. Sialan, tersesat. Ketiga jenius dari ras sayap merah meraung dengan hiru pikuk. Tubuh mereka bersinar dengan sinar yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, dia tidak dapat lepas dari genggaman Lin Suan. Mereka putus asa. Mereka juga jenius dari klan masing-masing dan sangat kuat. Membunuh orang semudah menyembeli anjing. Namun, di tangan Lin Suan, mereka tampaknya menjadi semut. Bang-bang-bang gelombang. Pada akhirnya, tubuh mereka hancur dan berubah menjadi kabut berdarah. Ketiga jiwa itu melayang keluar, ingin melarikan diri. Mata dewa di langit berputar dan memancarkan gumpalan api jiwa. Mereka melayang keluar dan menyulut jiwa ketiganya. Ah gelombang. Tidak, sial, kamu berani membunuhku. Ah. Selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Aku, aku tidak akan pernah menemukan masalah denganmu lagi. Raungan marah, ancaman, dan permohonan ampun terdengar, tapi tidak ada gunanya. Dalam sekejap, jiwa mereka terbakar habis. Di langit, sehelai bulu melayang ke bawah. Itu berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya yang aneh. Lin Xuan mengulurkan tangan dan meraih bulu itu, mempelajarinya dengan cermat. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, ini pasti sesuatu yang menyembunyikan aura ketiganya. Sungguh, coba kulihat. Mata naga merah berbinar setelah menerima bulu itu. Ini pasti bulu dari sage ras sayap merah. Ia memiliki kemampuan yang luar biasa. King Cheng, bulu ini untukmu. Lin Xuan memberikan bulu itu kepada Murong King Cheng. Karena Murong King Cheng baru saja mengetahui bahwa dia memiliki garis keturunan Phoenix lima warna, orang-orang di punggung bukit Phoenix suci mungkin akan menyakitinya di masa depan. Jika dia memiliki bulu ini, dia bisa menyembunyikan tubuhnya kapan saja. Ini akan menjadi cara yang bagus untuk melarikan diri. Murong King Cheng tidak mengikuti upacara. Dia mengambil bulu itu dan membubuhkan tandanya di atasnya. Lalu, dia menyimpannya. Suara mendesing gelombang. Sosok monyet seputih salju itu melintas dan memungut flaming fruit. Lalu, ia melompat ke bahu Lin Xuan dengan penuh semangat. Lin Xuan berkata, Bagus, bagus, bagus. Anak kecil, kamu melakukannya dengan baik. Dia melambaikan tangannya dan membagi flaming fruit menjadi lima bagian, satu untuk masing-masing bagian. Haha, kalau begitu aku tidak akan berdiri pada upacara. Naga merah langsung menelannya. Kemudian, ia menatap yang lain sambil meneteskan air liur. Monyet seputih salju memeluk flaming fruit dan memakannya dengan gembira. Lin Xuan, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu juga menelan flaming fruit. Lin Xuan duduk bersila. Api ilahi sembilan matahari di tubuhnya mekar dan dengan cepat menyerap energi murni di dalamnya. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu melakukan hal yang sama. Tidak lama kemudian, Lin Xuan membuka matanya. Api ilahi di tubuhnya bersinar lebih terang. Nak, kamu menjadi lebih kuat lagi. Setelah naga merah menyerap sari darah ketiga anggota klan sayap merah, ia terbang. Darah naga di tubuhnya melonjak. Aura menakutkannya mengejutkan Lin Xuan. Dari segi garis keturunan, bahkan Raja Naga Api pun tidak bisa dibandingkan dengan naga merah. Dia bertanya-tanya apakah garis keturunan putra mahkota naga dari klan naga atau naga merah lebih kuat. Sementara Lin Xuan menyerap flaming fruit, pertempuran lain terjadi di bagian lain olah. Ada banyak harta karun di sini, beberapa senjata rusak, dan beberapa ramuan spiritual. Tentu saja, ada banyak pertempuran. Di antara mereka, pertempuran paling sengit terjadi antara manusia dan 10 ribu suku Arcean. Kedua belah pihak tidak menahan diri. Tidak hanya itu, terjadi juga bentrokan antar manusia. Bahkan ada pembantaian antara 10 ribu suku Arcean. Lantai yang awalnya berwarna merah tua kini diwarnai merah dengan darah. Ada banyak mayat baru di tanah. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Ayo pergi. Lin Xuan dan yang lainnya melanjutkan perjalanan mereka. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa cincin penyimpanan rusak dan beberapa ramuan spiritual. Lambat laun, mereka menyadari bahwa barang-barang di aula tidak lagi dapat memuaskan mereka. Mereka ingin melihat apa yang ada di balik aula. Bagaimanapun, istana ajaib seperti itu tidak hanya memiliki satu aula. Semua orang merasakan hal yang sama. Oleh karena itu, mereka berkumpul lagi di tengah. Banyak orang yang sangat gembira. Tentu saja ada juga yang merasa sakit hati. Banyak orang telah meninggal. Terlebih lagi, ini hanyalah permulaan. Siapa yang tahu kalau ada tempat ajaib lainnya di kota Skyfire? Berapa banyak orang jenius yang akan mati karena api surgawi kali ini? Seseorang menghela nafas. Itu benar. Tidak mudah untuk keluar hidup-hidup, apalagi menemukan harta karun. Banyak anggota suku kuno mengertakkan gigi. Mereka tidak dapat menerima bahwa manusia, terutama para jenius yang kuat, telah membunuh anggotanya. Ah! Siapa yang berani membunuh para jenius dari klan sayap merah? Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, mengguncang sembilan langit. Tubuh semua orang gemetar, dan mereka semua menoleh untuk melihat. 2.926 Di sebelah kiri, seorang pria dengan sayap dan bulu di sekujur tubuhnya meraum dengan ganas. Tubuhnya memancarkan aura mengerikan yang menekan lingkungan sekitar. Ekspresi semua orang berubah. Sialan, Raja yang tak terkalahkan. Dia sebenarnya adalah Raja yang tak terkalahkan. Pria berbulu itu memang Raja yang tak terkalahkan. Seorang Raja yang tak terkalahkan berusia di bawah 500 tahun, dan merupakan keajaiban dari keluarga kerajaan kuno. Kekuatan orang ini sungguh menakutkan. Para pembudidaya manusia gemetar. Dalam keadaan normal, mereka yang berusia di bawah 500 tahun sebagian besar adalah generasi muda. Kekuatan orang-orang ini sangat menantang, dan mereka bisa bertarung di atas level mereka. Membunuh Raja yang tak terkalahkan bukanlah masalah. Namun, budidaya mereka berada pada level Raja Bintang 8, maha kuasa yang tiada taranya. Namun, pihak lain adalah Raja yang tak terkalahkan. Ditambah dengan bakatnya dalam bertarung di atas levelnya, kekuatan pihak lain tidak terbayangkan. Bahkan makhluk hidup purba dan makhluk purba pilihan lainnya merasakan kelopak mata mereka berkedut. Anggota dari tiga teokrat kuno juga mengerutkan kening. Apa yang dilakukan Raja Sayap Merah ini? Sejujurnya, meskipun mereka tinggi dan perkasa dan tidak menaruh perhatian pada anggota keluarga kerajaan kuno lainnya, kali ini, ada beberapa keajaiban dari keluarga kerajaan kuno yang layak untuk mereka perhatikan. Karena mereka semua adalah Raja yang tak terkalahkan, dan mereka semua adalah Raja Muda. Raja Bulan Merah adalah salah satunya. Beberapa anggota ras kuno yang memiliki hubungan baik dengan suku Sayap Merah bertanya. Kata Raja Sayap Merah dengan wajah cemberut. Tiga keajaiban suku Sayap Merahku telah terbunuh. Siapa yang baru saja melakukannya? Semua orang di Aula terkejut. Sebelumnya, semua orang sibuk memperebutkan harta karun di sini, dan bahkan Red Wing King pun tidak menyadarinya. Apalagi dia tidak menyangka ada orang yang berani menyerang mereka. Oleh karena itu, mereka sangat terkejut karena tiga keajaiban telah jatuh. Makhluk purba lainnya dari suku Sayap Merah juga mengaum. Siapa itu? Cepat berlutut dan terima kematianmu. Kami bisa memberimu kematian cepat. Jika tidak, jika kami menemukan Anda, kami akan mencabik-cabik Anda dan membuat Anda mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sial! Siapa yang berani membunuh keajaiban suku Red Wing? Makhluk purba dari suku Sayap Merah melihat sekeliling. Pemandangan ini membuat manusia panik. Namun, beberapa keajaiban dari 10 ribu ras kuno sangat tidak puas. Namun, ketika mereka merasakan tatapan dingin Raja Sayap Merah, jantung mereka berdetak kencang, dan mereka tidak berkata apa-apa. Namun, dia masih mendengus dingin. Semua orang kaget dengan pemandangan ini. Lin Suan, khususnya, menyipitkan matanya. Sepertinya 10 ribu ras kuno tidak memiliki satu pikiran. Ada banyak konflik internal, dan tidak ada yang mau tunduk satu sama lain. Ayo pergi! Raja Naga Api berbalik dan memimpin anggota sarang 10 ribu naga ke depan. Tidak ada yang berani menghentikannya. Orang-orang dari klan Red Wing juga diam. Mereka bahkan tidak berani melihatnya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Meski mereka kuat, sarang 10 ribu naga lebih kuat dari mereka. Setelah sarang 10 ribu naga, Shen Huang Ling juga memimpin sekelompok orang maju. Mereka ingin menjadi orang pertama yang menjelajah lebih jauh. Yang lain juga ingin pergi, tapi Raja Bulu Merah mendengus dan melihat sekeliling dengan dingin. Orang-orang itu sangat ketakutan sehingga mereka segera menghentikan langkahnya. Di antara mereka, Raja Wali Emas, Klan Perak, dan beberapa klan teratas lainnya yang tidak lebih lemah dari Klan Sayap Merah juga pergi bersama rakyatnya. Yang lainnya ditinggalkan di sini karena tidak ada yang bisa bersaing dengan Raja Bulu Merah. Katakan padaku, siapa yang membunuh kejeniusan klanku? Atau apakah seseorang melihat siapa yang melakukannya? Anda bisa memberitahu saya. 10 ribu raskuno selalu berhubungan baik. Mengapa kami menyerangmu? Segera, beberapa raskuno angkat bicara. Yang lain juga ikut menimpali satu demi satu. Kita tidak bisa melakukannya, tapi menurutku kemungkinan besar manusialah yang melakukannya. Benar, itu manusia. Hanya saja mereka begitu gegabuh menyerang kita. Banyak raskuno mencibir dan menuding manusia. Mendengar ini, wajah manusia berubah menjadi hijau. Omong kosong, kenapa kita yang melakukannya? Bukti apa yang Anda miliki? Itu benar. Orang-orang ini sangat marah. Mereka tidak ingin dianggap sebagai pembunuhnya. Raja Bulu Merah terlalu kuat. Dia mungkin lebih menakutkan daripada Bai Kianshan. Bagaimanapun, Bai Kianshan hanyalah seorang maha kuasa yang tiada taranya, tetapi Raja Bulu Merah adalah raja yang tak terkalahkan. Orang-orang dari klan Red Wing menatap seniman bela diri manusia dengan ekspresi tidak ramah. Siapa itu? Menonjol. Dimanapun tatapan mereka mendarat, para seniman bela diri manusia gemetar. Pikiran Raja Bulu Merah menjadi lebih jernih. Dia mengatakan bahwa seniman bela diri manusia biasa tidak dapat membunuh keajaiban mereka, bahkan orang suci pun tidak. Itu harus menjadi keajaiban terbaik umat manusia. Itu benar. Memang benar demikian. Para seniman bela diri manusia dilanda kepanikan. Seniman bela diri yang lebih lemah menghela nafas lega, tetapi seniman bela diri papan atas mengerutkan kening. Terutama tanah suci klan mereka. Mereka menghadapi musuh yang besar. Di antara mereka, klan Ye, klan Gu, tanah suci Daoyi, kolam Giyok, Al-Kaid, dinasti Grencia, kuil miryad Buddha, dan lainnya semuanya menghadapi musuh besar. Bagaimanapun, orang-orang suci mereka adalah keajaiban tertinggi dan memiliki kemampuan untuk membunuh satu sama lain. Saudara Lin Suan, apa yang harus kita lakukan? Murong King Cheng bertanya melalui transmisi suara. Lin Suan menjawab, jangan khawatir. Jangan bicara. Serahkan padaku. Pertama, ketika dia membunuh mereka, naga merah telah menyiapkan lapisan susunan. Tidak ada yang bisa melihatnya. Kedua, keseluruhan prosesnya sangat singkat. Dia membunuh mereka hampir seketika. Dia percaya bahwa tidak ada bukti yang tertinggal. Oleh karena itu, dia tidak mau mengakuinya. Tentu saja, jika suku bulu merah masih ingin menyerangnya, dia tidak keberatan bermain-main dengan mereka. Raja suku bulu merah melirik Yehudao, Alkaid Sage, Wu Chen, Pangeran Agung Xia, dan Lin Suan. Orang-orang ini terlihat serius, tapi mereka tidak takut. Mereka luar biasa dan bisa menekan segalanya. Meski Raja suku bulu merah kuat, mereka tetap memiliki kemampuan bertarung. Raja, aku curiga itu anak ini. Itu benar, hanya anak ini yang berani menyerang klan Red Wing kami. Banyak anggota suku bulu merah menatap Lin Suan. Makhluk primordial dan jenius kuno lainnya juga berjalan mendekat, mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Itu benar, Lin Suan sangat kuat dan sombong. Dia tidak segan-segan membunuh 10.000 anggota suku Arcean. Seolah-olah mereka membunuh seniman bela diri manusia. Hal ini membuat mereka marah dan takut pada saat bersamaan. Tapi sekarang, mereka sombong karena Lin Suan telah menyinggung Raja suku bulu merah. Itu adalah Raja primordial muda. Kekuatannya jelas menantang surga, Lin Suan mungkin tidak akan bisa melawannya. Nak, apakah kamu yang melakukannya? Raja suku bulu merah bertanya. Di mana buktinya, Lin Suan mencibir. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Sebaliknya, dia meminta bukti. Jika Anda tidak punya bukti, jangan bicara omong kosong. Anda seharusnya sudah mendengar pepatah ini. Bencana datang dari mulut. Jadi saya menyarankan Anda untuk berpikir matang sebelum berbicara. Lin Suan berbicara lagi. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Makhluk purba juga gempar. Lin Suan berani mengancam Raja suku bulu merah. 2927 Astaga, anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Benar sekali, suku sayap merah sudah mencurigainya. Sekarang anak ini begitu sombong, Raja Sayap Merah pasti tidak akan melepaskannya. Sialan anak ini, dia terlalu hina. Aku akan membunuhnya. Makhluk kuno klan sayap merah juga sangat marah. Beberapa dari mereka tampak murung. Mata Raja Sayap Merah bersinar dengan cahaya merah menyala. Itu seperti pedang merah yang menembus kehampaan. Dia menatap Lin Suan. Anak baik, kamu punya nyali. Saya curiga andalah pelakunya. Berlututlah dengan patuh, bersujud dan terima kematianmu. Suaranya sangat dingin. Lin Suan tidak takut. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Aku sudah mengatakannya. Di mana buktinya? Anda ingin bukti? Sederhana. Aku akan menangkapmu dan mencari jiwamu. Kalau begitu aku akan tahu. Raja Red Wing juga menonjol. Auranya yang kuat menekan sekeliling, menyebabkan semua orang ketakutan. Mereka tidak bisa bernapas. Saat ini, wajah umat manusia jelek. Terutama para prajurit dari Istana Abadi. Mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Namun, ada pengecualian. Itu adalah orang suci dari Tanah Suci Fajar Ungu sebelumnya. Dia sangat gembira. Menyerang. Menyerang. Bunuh anak ini. Sejujurnya, dia sangat ingin Raja Sayap Merah menyerang Lin Suan dan membunuh Lin Suan. Selama Lin Suan meninggal, Shen Jingkyu akan menjadi miliknya. Oleh karena itu, dia sangat menantikannya. Saudara Suan, Murong King Cheng, dan Shen Jingkyu juga sangat khawatir. Bagaimanapun, Raja Red Wing bukanlah keajaiban kuno biasa. Lin Suan melambaikan tangannya untuk menenangkan mereka berdua. Dia memandang Raja Sayap Merah dan berkata dengan dingin. Apakah kamu tidak ingin tahu hasilnya dari saya? Tentu. Tiga gerakan. Jika kamu bisa memblokir tiga gerakanku, aku akan memberitahumu. Apa? Lin Suan sebenarnya berani menyerang Raja Sayap Merah. Dan dia sangat sombong. Makhluk primordial itu menjadi gila. Elit primordial lainnya juga tercengang. Mereka memandang Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot. Apakah bocah ini benar-benar tidak tahu tentang hidup dan mati? Atau apakah dia bosan hidup? Anak nakal, dia memang kurang ajar. Namun, sayang sekali kamu terlalu sombong. Apakah menurut Anda hanya karena Anda mengalahkan Baikian Shan, Anda dapat melawan saya? Izinkan saya memberitahu Anda, saya adalah Raja tak terkalahkan yang sesungguhnya. Kekuatanku berada di atas kekuatan Baikian Shan. Anda tidak memiliki peluang menang melawan saya. Jadi kamu setuju? Lin Suan bertanya. Raja bulu merah melambaikan tangannya. Nak, jangan bicara tentang mengalahkanku. Jika aku mundur selangkah dalam tiga langkah, aku akan mengaku kalah. Oke, itu yang kamu katakan. Karena itu masalahnya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Lin Suan mendengus dingin, matanya bersinar terang. Pada saat ini, Dewa Sembilan Matahari terbit dilepaskan dan menekan area tersebut. Itu seperti Tuhan yang tiada tarannya, menyebabkan orang gemetar. Nak, aku akan memberitahumu keputus asaan apa yang ada di hadapanku. Seluruh tubuh Raja bulu merah dipenuhi api. Bulu merahnya berkibar tertiup angin. Cahaya ilahi yang menyilaukan begitu menyilaukan sehingga orang tidak bisa membuka mata. Tatapannya bahkan lebih seperti pelangi ilahi, berbenturan dengan tatapan emas, meledak di langit seperti kembang api yang cemerlang. Pukulan pertama. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Dengan ledakan, tubuh ilahi Sembilan Matahari bersinar terang, seolah-olah 10.000 sambaran petir akan jatuh. Mereka gemetar dan mundur dengan cepat. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan Lin Suan memang sangat kuat. Makhluk-makhluk purbakala juga mundur dengan panik. Apakah menurut Anda Lin Suan bisa menang? Lelucon yang luar biasa, Red Feather King adalah eksistensi yang sangat kuat. Tunggu saja, dia pasti akan kalah kali ini. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Makhluk purbakala dari klan bulu merah mencibir. Mereka sangat percaya pada Raja Muda mereka. Raja bulu merah berdiri di sana seperti Dewa Iblis. Bulu merah di tubuhnya mekar, dan kekosongan di sekitarnya tidak dapat menahannya. Ledakan. Lin Suan mulai bergerak. Tinju emasnya bersinar terang seperti gagak emas saat menembus kekosongan dan menyerang Lin Suan. Goreng kecil, pecahkan untukku. Raja bulu merah meremehkan. Darah di tubuhnya melonjak, dan energi yang dahsyat meledak, menyebabkan orang gemetar. Dia membentuk segel tangan yang aneh dengan kedua tangannya. Enyah. Api merah di tubuhnya melonjak dan membentuk perisai kuno di depannya. Sesaat kemudian, tinju emas dan perisai merah bertabrakan. Dengan ledakan tersebut, seluruh dunia meledak. Istana besar itu berguncang, dan retakan menyebar kemana-mana. Seolah-olah dunia akan hancur. KKK gelombang. Tiba-tiba, perisai merah mengeluarkan suara retak dan hancur berkeping-keping. Namun, tinju emas itu juga menghilang ke udara. Itu diblokir. Keduanya berimbang. Para pejuang manusia berseru, dan makhluk-makhluk purbakala menjerit. Makhluk purbakala dari klan bulu merah tertawa liar. Apa Kaisar Pusat Lin Suan? Di depan Raja Bulu Merah, dia tidak bisa menahan satu pukulan pun. Artinya, Raja Bulu Merah bisa memblokir serangan terkuatnya hanya dengan lambayan jarinya. Orang-orang ini tertawa terbahak-bahak. Raja Bulu Merah menyeringai. Sudah kubilang, kamu bukan lawanku. Belum lagi tiga jurus, bahkan tiga ratus jurus pun tidak akan mampu menggoyahkanku. Lin Suan menyipitkan matanya. Seperti yang diharapkan dari Raja tak terkalahkan, dia memang kuat. Tapi, jadi kenapa? Pukulan tadi hanyalah sebuah ujian. Selanjutnya, dia akan menggunakan serangan aslinya. Ledakan. Dia meninju lagi, dan api ilahi sembilan matahari yang menakutkan berputar di langit. Segera, sebuah kuali besar terbentuk di atas tinjunya. Kuali besar itu kabur dan memancarkan aura yang berat, seolah-olah dimurnikan dengan emas abadi. Begitu muncul, kekosongan itu runtuh, dan kobaran api menyebar. Itu adalah, kuali kaisar langit. Prajurit keluarga Ye adalah orang pertama yang berteriak. Mereka terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ketika yang lain mendengar ini, mereka merasa pusing. Kepala mereka akan meledak. Apa? Kuali kaisar langit? Maksudmu pihak lain menggunakan kuali kaisar langit? Sial? Bagaimana mungkin? Kuali kaisar langit adalah senjata ekstrim. Belum lagi umat manusia, bahkan 10 ribu ras dahulu kalah pun menjadi gila. Wajah para keajaiban zaman dahulu berubah. Seolah-olah mereka sedang menghadapi senjata ekstrim. Mata Yewudao bersinar dengan cahaya dingin. Jiwa pedang naga hebat disimulasikan oleh jiwa pedang naga hebat. Salah satu keajaiban zaman dahulu berteriak. Yang lainnya iri, apakah ini kekuatan jiwa pedang naga besar? Sulit membayangkan dia bisa mensimulasikan senjata ekstrim hanya dengan mengangkat tangannya. Pada saat ini, orang-orang ini tergoda. Jika mereka bisa mendapatkan jiwa pedang naga besar, kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang menantang surga. Semua orang memandang Lin Suan dengan mata menyala. Namun, ketika mereka merasakan aura yang dipancarkan dari tinju Lin Suan, mereka mundur. Murid Raja Red Wing menyusut. Huff, itu hanya tiruan. Apa menurutmu itu senjata ekstrim? Anda ingin menekan saya? Lelucon yang luar biasa. Dia mendengus dengan jijik, dan cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang. Hari ini, saya akan memberitahu Anda apa artinya kekuatan yang tak tertandingi. Bulu-bulu di tubuhnya terbakar abis, dan kedua sayapnya seperti bilah surgawi. Mereka membelah kehampaan dan bertabrakan dengan kuali kaisar langit. 2928 Dengan dentuman keras, langit runtuh dan bumi retak. Ruang di sekitarnya dengan cepat hancur. Raja Ciyu mengerang teredam saat sayap di belakang punggungnya meredup. Bulu yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah, dan retakan muncul di tanah di bawah kakinya. Dia memblokirnya. Semua orang berseru, tapi hati Raja Ciyu dipenuhi dengan keterkejutan. Meski dia memblokirnya, dia tidak bisa lagi merasakan sayapnya. Serangan pihak lain benar-benar terlalu kuat, jauh melebihi ekspektasinya. Berengsek. Dia meraung, ingin melawan. Namun, pukulan ketiga Lin Suan datang. Di bawah pukulan itu, kuali kaisar langit menghilang, dan cahaya tak berujung berubah menjadi naga api. Ribuan naga, padat, terjalin di langit, membentuk diagram 10 ribu naga. Ketika diagram 10 ribu naga muncul, makhluk-makhluk purba itu hampir berlutut di tanah. Saya tidak percaya, itu palsu. Mati untukku. Raja Ciyu meraung. Dia juga mengayunkan tinjunya, dan bayangan api besar membubung ke langit, ingin menghancurkan segalanya. Di langit, diagram 10 ribu naga juga jatuh dengan ganas. Tabrakan lain yang menghancurkan bumi. Raja Ciyu mendengus dan mundur lima langkah. Darah di tubuhnya mendidih, dan dia hampir mengeluarkan setegup darah. Itu sepenuhnya ditekan olehnya. Apa? Raja Ciyu terpaksa mundur. Semua orang berseru. Makhluk-makhluk purba kala tidak dapat mempercayainya. Raja Ciyu meraung. Nak, aku ingin kamu mati. Dia tidak tahan. Namun, Lin Suan mendengus dingin, tiga gerakan telah berlalu, dan kamu terpaksa mundur lima langkah. Kamu kalah dalam pertempuran ini. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan dia tidak berniat menyerang. Namun, aura di tubuhnya menjadi lebih dingin. Omong kosong. Bagaimana saya bisa kalah? Raja Ciyu meraung. Makhluk purba kala dari klan Ciyu juga mendengus. Apa? Kamu ingin menamparkan wajahmu sendiri? Lin Suan mencibir. Saat dia mengatakan itu, semua orang menggelengkan kepala. Lin Suan mengatakannya di depan semua orang. Jika Raja Ciyu tidak mengakuinya sekarang, itu akan sangat memalukan. Makhluk kuno lainnya mungkin akan memandang rendah klan Ciyu. Raja Ciyu secara alami memikirkan hal ini, dan wajahnya sangat suram. Sejujurnya, dia terlalu ceroboh. Sebelumnya, dia sangat percaya diri, berpikir bahwa tidak mungkin dia dipaksa kembali. Biarpun dia bertahan secara pasif, tidak akan ada masalah. Bagaimana dia bisa membayangkan lawannya akan berubah menjadi senjata ekstrim dan melancarkan serangan. Dia terpaksa mundur. Meskipun dia tidak terluka, dan meskipun dia kuat, dia tidak bisa bergerak saat ini. Perasaan seperti ini sungguh terlalu suram. Menatap ke langit, Raja Redwing meraung. Api tak berujung melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi burung dewa yang menutupi langit. Mata dinginnya menyapu seluruh area. Bagus sangat bagus. Tidak ada seorang pun yang mampu membuatku menderita. Kamu yang pertama. Saya akan ingat Anda. Tunggu saja. Lain kali aku melihatmu, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke depan dengan makhluk hidup kuno klan sayap merah. Makhluk purba lainnya juga merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pihak lain terlalu kuat, begitu kuat hingga mereka ketakutan. Mereka tidak berani memprovokasi dia. Oleh karena itu, 10 ribu ras kuno dengan cepat mengikuti di belakang. Para pembudidaya manusia juga terkejut. Lin Suan mendarat dan memimpin orang-orang di Istana Abadi, Murong King Cheng, dan Shen Jing Kiu Maju. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Orang suci dari Tanah Suci Fajar Ungu sebelumnya merasa ketakutan. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Dia sangat ketakutan. Tadi, dia sangat ketakutan hingga hampir kencing di celana. Pihak lain terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga membuatnya ketakutan. Di depannya, Lin Suan dan yang lainnya melangkah maju. Namun, ketika mereka sampai di bagian dalam ola, mereka menemukan bahwa ketiga Teokrat kuno telah menghilang. Tampaknya pihak lain telah pergi dengan sangat cepat. Sial, dua api kilin mengetahui lebih banyak informasi. Jika kita mengikutinya, mungkin akan lebih mudah. Tapi sekarang, kami telah kehilangan mereka. Sekarang, kita harus memikirkan semuanya sendiri. Naga merah mengerutkan kening. Lin Suan juga melihat sekeliling. Memang benar, dua kilin api mengetahui lebih banyak informasi. Tetapi bahkan tanpa pihak lain, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahuinya secara perlahan. Kebetulan mereka bisa memahami formasi api surgawi secara menyeluruh. Ini seharusnya menjadi ujung ola. Mereka seharusnya bisa pergi setelah membuka pintu ini. Lin Suan mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu merah di depannya. Matanya berkedip. Makhluk kuno di sekitarnya dan pembudidaya manusia juga berjalan. Ketika mereka melihat pintu merah, kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Sebelumnya, keajaiban ras Yaksa ingin menerobos pintu merah. Pada akhirnya, dia terbunuh secara misterius oleh gumpalan api. Pemandangan itu masih segar dalam ingatan mereka. Melihat pintu merah serupa, mereka tidak berani bergerak sama sekali. Seharusnya tidak ada bahaya. Kalau tidak, mereka tidak akan meninggalkan sarang sepuluh ribu naga. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Dia memimpin dan keluar. Tubuh sembilan yang ilahi mekar dengan cahaya saat dia menekankan telapak tangannya ke pintu merah. Segera, nyala api yang mengerikan muncul di pintu merah dan menyelimuti dirinya. Itu benar-benar muncul. Seru orang-orang di sekitarnya. Lin Suan juga terkejut, tetapi pada saat berikutnya, dia meraung dan melawan. Dia memblokirnya. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka berteriak lagi. Itu benar, Lin Suan memblokir api mengerikan di pintu merah. Namun, situasinya tidak baik. Dia benar-benar dikelilingi oleh api ini dan sepertinya dia akan terbakar menjadi abu kapan saja. Tuan Kuil, Peakok dan yang lainnya berseru. Kakak Lin Suan, Murong King Cheng dan yang lainnya juga khawatir. Makhluk-makhluk kuno itu mencibir. Anak ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia justru berani menyentuh pintu merah ini dengan santai. Bahkan jika dia dibakar sampai mati, itu bukanlah ketidakadilan. He he, kalau dia mati, kita bisa merebut jiwa pedang naga besar. Orang-orang ini punya ide bagus. Lin Suan berteriak dengan dingin. Api yang aneh. Hanya apa yang saya inginkan. Dia membutuhkan api semacam itu untuk meredam api ilahi sembilan matahari miliknya. Jadi, sambil tertawa keras, dia mulai melepaskan teknik kultifasinya sepenuhnya. Segera, api merah dimurnikan, diserap, dan secara bertahap menghilang. Melihat pemandangan ini, makhluk purba itu mengerutkan kening. Tidak mungkin, anak ini benar-benar bisa menolaknya. Aneh sekali. Terus, aku akan menyerangnya secara diam-diam. Suara dingin terdengar. Kemudian, semua orang merasakan penglihatan mereka kabur seolah-olah ada sesuatu yang lewat. Namun, mereka tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Suara mendesing. Kekosongan di belakang Lin Suan terbelah dan pedang hitam tipis menembus kepalanya. Momen ini muncul sangat tiba-tiba dan tidak ada yang menyadarinya. Ketika mereka melihatnya, sudah terlambat untuk berseru. He he, pergilah ke neraka. Sebuah bayangan hitam muncul. Itu adalah seorang wanita dengan sosok kabur. Pedang hitam di tangannya menusuk tanpa ampun dan hendak menembus Lin Suan. Lin Suan tidak mengelak. Sebaliknya, dia membanting telapak tangannya ke arah pintu merah di depannya. Dengan keras, api merah tak berujung keluar dari pintu dan menyebar ke segala arah, menyelimuti sekeliling. Tidak baik. Berlari. Melihat pemandangan ini, orang-orang itu mundur dengan panik. Makhluk kuno dan pejuang manusia juga meraung. Mereka meningkatkan wilayah kekuasaan mereka untuk melawan. 2929. Api merah itu terlalu menakutkan. Mereka tidak bisa menolaknya sama sekali. Anda sedang mendekati kematian. Di udara, wanita yang terbungkus api juga berteriak. Dia tidak menyangka pihak lain akan melakukan ini. Itu membuatnya lengah. Api merah menerkam pedang hitam tipis itu, menyebabkannya berubah menjadi genangan cairan hitam dan jatuh ke udara. Wanita itu juga berteriak. Salah satu lengannya meleleh, menyebabkan dia mundur ketakutan. Namun, Lin Suan tidak mengizinkannya mundur. Dia mengayunkan kakinya seperti naga yang melingkar, melingkari tubuhnya. Wanita dalam kabut hitam dan Lin Suan keduanya diselimuti oleh api merah yang memenuhi langit. Ah, 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 ah. Ceritan menyedihkan terdengar, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Makhluk purba juga ketakutan. Kali ini, api merahnya dua kali lebih besar dari sebelumnya. Saya khawatir keduanya sudah selesai. Benar saja, wanita itu tidak bertahan lama sebelum dia berhenti bernafas. Dia pastilah anak ajaib dari ras hantu. Sayang sekali. Itu benar. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Suan ingin binasa bersama mereka. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Namun, mereka masih sedikit bersemangat. Jika mereka bisa membakar Lin Suan sampai mati, lalu bagaimana jika satu atau dua keajaiban primordial mati? Huff. Mati bersama. Anda benar-benar memikirkan diri sendiri. Di tengah api yang memenuhi langit, sebuah suara dingin terdengar. Kulit kepala semua orang mati rasa. Sial, anak itu belum mati. Bagaimana mungkin? Fisiknya seharusnya tidak terlalu kuat, bukan? Mungkinkah dia berhasil menerobos lagi? Tubuh Lin Suan mekar dengan cahaya sembilan matahari. Api ilahi sembilan matahari berubah menjadi pusaran dan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan api merah untuk meredam tubuhnya. Setiap kali dia menyerap, cahaya tajam akan muncul di tubuhnya. Namun, setelah sembuh, tubuh ilahi sembilan matahari menjadi lebih menakutkan. Segera, semua api diserap sepenuhnya oleh Lin Suan. Lin Suan berdiri di sana seperti dewa perang yang menyala-nyala, dan kehadirannya seperti petir. Adegan ini membuat semua orang gemetar. Pada saat yang sama, hati mereka membara karena gairah. Api merah memiliki energi yang aneh. Jika Lin Suan bisa mengembangkan fisiknya, mengapa mereka tidak? Segera, beberapa orang melangkah maju. Di antara mereka ada beberapa keajaiban ras kuno. Liv Daodenir, Putra Mahkota Grencia, dan yang lainnya semuanya melangkah maju. Weng! Mereka membombardir pintu merah, menimbulkan api untuk meredam tubuh mereka. Yang lain juga mencobanya, tetapi dua orang jenius dari istana lima elemen langsung terbakar, dan jiwa mereka lolos. Di sisi lain, tiga makhluk ras kuno juga berteriak dengan sedih. Dua di antaranya benar-benar menjadi abu, dan bahkan jiwa mereka pun tidak luput. Pemandangan ini sangat menakutkan. Jika seseorang bukan seorang jenius terkemuka, tidak ada yang berani menggunakan nyala api seperti itu untuk meredam dirinya sendiri. Weng! Dengan lambayan tangannya, Lin Xuan mengeluarkan pagoda sembilan lapis dan dengan cepat menyerap api merah. Pagoda sembilan lantai ini adalah artefak suci setengah langkah, dan dia mendapatkannya dari War Raje. Saat ini, ini adalah waktu terbaik menggunakannya untuk mengumpulkan api. Setelah menyerap api yang tak ada habisnya, Lin Xuan menyingkirkan pagoda itu dan berkata, Saudara Ye, ayo cepat pergi. Jika tidak, hal-hal baik akan diambil oleh orang-orang itu. Memang benar, ketiga keajaiban ras kerajaan kuno telah pergi, begitu pula keajaiban ras kerajaan kuno lainnya. Yan Nantian, jenius nomor satu dalam perlombaan perang, dan yang lainnya semuanya telah pergi. Oleh karena itu, mereka harus pergi secepatnya. Liv Dao Denir, putra mahkota, dan yang lainnya mengangguk. Liv Dao Denir mengeluarkan kuali perunggu dan mengumpulkan apinya. Yang lain melakukan hal yang sama. Mereka dapat mengumpulkan sebagian api dalam perjalanan atau mengolahnya di masa depan. Hanya artefak suci setengah langkah yang dapat menerima api, karena selain itu, tidak ada hal lain yang dapat menahan kekuatan api. Selanjutnya, Lin Suan, Liv Dao Denir, dan yang lainnya bekerja sama untuk membuka pintu merah. Di antara mereka, sembilan api ilahi Lin Suan mekar. Tubuh Liv Dao Denir dipenuhi dengan darah emas. Salah satu dari mereka memiliki tubuh sembilan yang ilahi, sementara yang lainnya memiliki tubuh suci. Dapat dikatakan bahwa keduanya adalah konstitusi yang sangat kuat. Keduanya seperti dewa perang. Sambil meraung, mereka mendorong pintu merah itu sekuat tenaga. Selain mereka berdua, orang bijak Al-Kait dikelilingi oleh para dewa iblis. Dia sangat menakutkan, dan dia juga meninju. Wu Chen seperti seorang Buddha kuno, tubuhnya menari dengan cahaya Buddha. Selain itu, orang bijak Dao Yi, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Wu Hua, Gus Santong, dan para jenius top lainnya semuanya bergerak. Sepuluh ribu ras kuno juga tidak menganggur. Mereka juga mulai bergerak. Ras seribu hantu, ras bulan darah, ras batu, dan ras jenius dari ras kerajaan primordial lainnya semuanya luar biasa, dan aura mereka sangat menakutkan. Banyak orang jenius yang bekerja sama, dan akhirnya, pintu merah perlahan terbuka. Ledakan. 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 Akhirnya dibuka. Semua orang sangat bersemangat. Lin Suan juga melihat ke depan. Ada jalan yang sangat gelap di depan, dan cahaya di sekitarnya tidak bisa masuk sama sekali. Namun, mereka tidak peduli. Ayo pergi. Lin Suan, Liv Dao Denir, dan yang lainnya memimpin. Setelah mereka masuk, mereka seperti matahari dalam kegelapan, bersinar ke segala arah. Namun tak lama kemudian, cahaya di tubuh mereka meredup. Dapat dikatakan bahwa mereka ditindas. Orang-orang yang datang kemudian juga berseru kaget. Mereka juga menghadapi situasi yang sama. Di sini, mereka hanya bisa menerangi beberapa meter di sekitar mereka. Lebih jauh lagi, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Huff. Semakin banyak orang masuk, para jenius primordial memandang Lin Suan dan yang lainnya dan mencibir. Mata mereka bersinar dengan niat membunuh yang dingin. Secara khusus, ras kerajaan dari Red Wing Rache memandang Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah. Sepertinya mereka tidak akan menyerah jika punya kesempatan. Lin Suan juga mendengus dingin. Matanya seperti pelangi saat dia melihat sekeliling. Sepuluh ribu raskunol terkejut. Banyak dari mereka mengalihkan pandangan mereka. Karena mereka merasakan niat membunuh dingin yang menggigit meledak dari mata Lin Suan. King Cheng, Ki-wer, kemarilah. Lin Suan memanggil murong King Cheng dan Shen Jing-kyu. Di saat yang sama, naga merah juga menyerbu. Mereka berkumpul. Di sisi lain, Yew Dao dan Wu Chen juga memanggil para jenius dari keluarga Tanah Suci mereka untuk bersiap berangkat bersama. Hei, nak, lihat ke dinding. Naga merah melihat sekeliling dan tiba-tiba menunjuk ke dinding di kedua sisi lorong. Lin Suan juga menoleh untuk melihat. Berdengung. Pupil matanya mengecil. Rune ini. Apakah itu Rune? Atau Rune Dao? Dia tidak tahu. Dindingnya ditutupi dengan Rune yang padat. Mereka sangat misterius dan sekilas membuat orang pusing. Lin Suan merasakan energi misterius datang dari Rune ini. Sungguh sebuah Rune yang misterius. Naga merah juga kagum. Saat dia berbicara, dia melambaikan cakar naganya dan menempelkannya ke dinding. Berdengung. Darah naganya melonjak, dan cahaya merah mengalir dengan cepat di sepanjang Rune. Satu demi satu Rune berkedip. Energi mengerikan perlahan menyebar. Seluruh ruang tampak memadat, seolah-olah akan menghancurkan semua orang. Sial, apa-apaan ini? Naga merah terkejut. Dia dengan cepat melepaskan cakar naganya, dan energi menakutkan itu langsung menghilang. Ini membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Yang lain juga kaget. Mereka memandang Lin Suan. Mereka sedang melihat ke dinding. Ada sesuatu di dinding. 2930. Binatang purba dan manusia yang membanggakan langit semuanya melihat ke dinding. Lorongnya sangat panjang, sehingga mereka bisa melihat tembok tanpa harus berjuang untuk itu. Ada tanda di dinding. Astaga, apakah ini Rune Dao? Rune yang sangat mendalam. Mereka semua mencoba. Ketika mereka menyalurkan energinya ke dalam Rune, aura menakutkan menyebar, seolah-olah ada binatang buas yang tiada taranya akan bangkit. Mereka segera mengambil tindakan. Namun, ada pula yang tidak mempercayainya. Salah satu kebanggaan tertinggi dari sekte tak terkekang terus menyalurkan energinya. Pada akhirnya, tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Dia dibunuh oleh tanda di dinding. Di sisi lain, pembangkit tenaga listrik dari suku batu juga sama. Klan batu adalah klan raja, yang memiliki kekuatan tak terbatas dan tubuh yang kuat. Itu sangat menakutkan dan menantang surga. Namun, salah satu kebanggaan mereka terbunuh dalam sekejap. Pemandangan ini membuat binatang purba gemetar. Mereka tahu bahwa tanda di dinding terlalu menakutkan dan tidak dapat disentuh dengan mudah. Jika tidak, mereka akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Naga merah menciutkan lehernya. Itu terlalu berbahaya. Untungnya, benhuang cerdas. Memang benar, jika dia tidak melepaskan cakar naganya, dia akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Di sampingnya, Lin Xuan menarik napas dalam-dalam, ekspresinya muram. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga tercengang. Ye Wu Dao, Wu Chen, dan yang lainnya bahkan lebih dari itu. Mereka menatap Rune di depan mereka, ingin melihat rahasia di baliknya. Kota api surga sungguh aneh. Hanya satu bagian yang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Setelah Rune diaktifkan, tidak ada dari kita yang bisa menolaknya. Seorang kebanggaan langit dari suku bulan darah mengerutkan kening. Para skyperite lainnya mengangguk. Memang itulah yang terjadi. Meskipun mereka sombong dan tidak menaruh perhatian apapun, mereka masih merasakan sedikit ketakutan di depan lorong misterius ini. Tak perlu dikatakan lagi, umat manusia yang sombong bahkan lebih ketakutan. Kali ini, bukan hanya para saint generasi sekarang yang ada di sini, namun bahkan para saint generasi sebelumnya juga ada di sini. Mereka semua berusia di bawah 500 tahun, namun kekuatan mereka sebanding dengan para orang suci generasi saat ini. Jumlahnya terlalu banyak. Beberapa dari mereka tidak kalah dengan kebanggaan langit purba. Pada saat ini, mereka dengan cepat mundur dua langkah untuk menjauhkan diri dari Rune. Ayo cepat pergi. Tempat ini terlalu aneh. Mari kita tinggalkan bagian ini dan lihat apa yang ada di depan. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak orang berteriak ketakutan, ingin segera pergi. Namun, Lin Suan, Liv Dao Denir, dan yang lainnya tidak pergi. Lin Suan melihat tanda misterius di dinding, matanya berkedip. Naga merah di samping juga berkata, jika kita bisa menggunakan Rune ini, siapa yang akan menjadi lawan kita? Ternyata Lin Suan dan naga merah mengincar Rune misterius itu. Memang benar, jika mereka bisa melepaskan serangan Rune yang mengerikan hanya dengan lambayan tangan, mungkin tidak akan banyak orang di kota langit api yang bisa menjadi tandingan mereka. Itu mudah. Meskipun Rune itu rumit, tidak sulit bagi kami untuk mengetahuinya dengan kekuatan kami. Kata Murong King Cheng dari samping. Shen Jingkyu, biarkan aku mencobanya. Cahaya ungu muncul di matanya saat dia menatap dinding di depannya. Dia ingin memahami Rune. Namun tak lama kemudian, dia menggembungkan pipinya. Tidak, dia tidak dapat mengingat atau memahaminya. Apa-apaan ini, Shen Jingkyu sangat tidak puas. Bakatnya sangat tinggi. Dia bisa mempelajari semua seni bela diri di tanah suci sekaligus. Tapi sekarang, dia tidak bisa memahami atau menggunakan Rune ini. Bukan hanya dia, para jenius top di sekitarnya juga mulai mencoba. Bahkan beberapa orang jenius kuno memiliki ide untuk menggunakan Rune. Namun tak lama kemudian, teriakan terkejut terdengar di lorong itu. Sialan, aku juga tidak bisa memahaminya. Saya tidak hanya dapat memahaminya, saya bahkan tidak dapat mengingatnya. Sial, ada yang salah dengan Rune ini. Mereka sangat familiar saat aku melihatnya, tapi saat aku memalingkan muka, pikiranku menjadi kosong. Sepertinya mereka bisa memutuskan hubungan di antara kita. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia mencoba, dan menemukan bahwa Rune itu tertanam dalam di benaknya. Namun ketika dia berbalik dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menciptakan Rune, dia mendapati bahwa pikirannya kosong. Naga merah mencoba beberapa kali, namun gagal. Dia sangat cemas sehingga dia menginjak kakinya. Sial, ini bukan Rune, kan? Jika itu adalah Dao Wen, maka itu bisa dimengerti. Dengan kekuatan dan visi mereka saat ini, mereka tidak dapat memahaminya. Karena itu adalah sarana dari seorang sage. Itu bukan Rune. Namun, meski mereka tidak mengetahui Rune, mereka tidak jauh dari itu. Sepertinya mereka tidak bisa menggunakan Rune misterius ini. Ye Udao menghela nafas, matanya penuh kekecewaan. Di sisi lain, Wu Chen juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ekspresi Alkaid sage serius. Dia terdiam, dan cahaya di tubuhnya menjadi lebih terang. Di sisi lain, para jenius dari Ras Blut Moon, Ras Blue Gold, dan Ras Yaksa juga sama. Mereka berkata dengan suara yang dalam bahwa mereka akan mencoba untuk yang terakhir kalinya. Jika tidak berhasil, mereka akan langsung menyerah. Ada banyak harta karun di Sky Flame City. Mereka tidak perlu membuang terlalu banyak waktu di sini untuk sebuah perjalanan. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Cahaya kemasan mekar di matanya saat dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi. Selain tubuh sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga, dia memiliki teknik mata yang bahkan lebih menakutkan. Mata ilahi rahasia surgawi. Jadi pada saat ini, Lin Suan menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk secara paksa menghafal Rune misterius ini. Berdengung. Berdengung. Di matanya, tanda emas terus berputar, membentuk pola aneh. Untungnya, para jenius di sekitarnya mencoba yang terbaik untuk menghafal Rune di dinding. Kalau tidak, mereka akan berteriak ketika melihat mata Lin Suan. Alasannya adalah karena mata Lin Suan terlalu misterius. Mereka seperti dewa. Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng juga terkejut. Naga merah juga terkejut. Dia buru-buru membentuk formasi untuk meliput pemandangan aneh ini. Secara bertahap, cahaya kemasan di mata Lin Suan menghilang. Dia mengerutkan kening, mengeluarkan beberapa pil pemulihan jiwa dari Black Earth, dan dengan cepat menelannya. Nak, apa kabarmu? Naga merah bertanya. Di sampingnya, Murong Qingcheng dan Shen Jingkyu juga prihatin. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Saya baik-baik saja. Saya baru saja menggunakan energi jiwa. Apakah Anda menghafalnya? Saya hafal tiga. Rune ini terlalu aneh dan misterius. Saya hanya bisa menghafal tiga dengan mata ilahi rahasia surgawi. Saya sangat curiga. Siapa yang mengukir Rune ini? Mereka mungkin tidak lebih lemah dari seorang sage. Memang benar, tiga adalah batasnya sekarang. Ini juga karena dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Dia mungkin tidak bisa menghafal yang lainnya. Jika dia ingin menghafalkannya secara paksa, dia mungkin akan menggunakan terlalu banyak energi jiwanya. Di tempat seperti itu, sangat berbahaya jika memiliki jiwa yang lemah. Jadi Lin Suan dengan tegas menyerah. Menghafal tiga Rune sudah menjadi kejutan yang tak terduga baginya. Kakak Lin Suan sangat kuat. Saya tidak dapat mengingat satupun dari mereka. Shen Jingkyu mencibir bibirnya dan berkata. Lin Suan tersenyum dan mengusap kepalanya. Ayo pergi. Selamat menikmati.